Intro Assalamualaikum Wr. Wb Top 5 edisi Mei 2023 Kembali hadir menyapa Anda Dengan sejumlah informasi Seputar pole wali mandar Bersama saya Lesni Ayulestari Berikut informasi selengkapnya Pemirsa menindaklanjuti arahan Presiden Bahwa kemiskinan ekstrim Sampai tahun 2024 Mencapai 0% Maka pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Melakukan survei ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Intro Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar beserta rombongan tim survei Berlangsung di 3 desa Kecamatan Campalagian Di antaranya desa Sumarang Desa Katumbangan Dan desa Katumbangan Lemo Terkait kemiskinan ekstrim dan stunting Di Kabupaten Polewali Mandar Rabu 3 Mei 2023 Andi Ibrahim Masdar Bupati Polewali Mandar mengatakan Pemerintah melakukan survei Keseluruh kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar Sesuai arahan Presiden Bahwa kemiskinan ekstrim Sampai tahun 2024 Mencapai 0% Lebih lanjut AIM menjelaskan Mengenai kesesuaian data Dengan fakta di lapangan Layak untuk melakukan survei Sehingga dalam kegiatan tersebut Ditemukan beberapa fakta Yakni warga miskin yang masuk dalam data Ternyata memiliki pekerjaan Dan memiliki ternak Bupati AIM berharap Adanya klarifikasi Sehingga pendataan lebih tepat Sesaran serta fakta Kondisi benar-benar miskin Dapat masuk dalam data kemiskinan ekstrim Kementerian Sosial melakukan kunjungan Ke wilayah terdampak banjir Bersama Pemka Polewali Mandar Di kecamatan Matakali Untuk menyerahkan bantuan makanan anak Serta memantau pelaksanaan Ujian akhir sekolah dasar Pasca bencana banjir Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Bersama Kementerian Sosial Melakukan kunjungan ke wilayah Terdampak banjir di kecamatan Matakali Untuk menyerahkan bantuan makanan anak Serta memantau pelaksanaan Ujian akhir sekolah dasar Senin 8 Mei 2023 Bencana banjir terjadi Akibat curah hujan yang cukup tinggi Pada kami sore 4 Mei 2023 Berdampak meluapnya Sungai Matakali dan Tonrok 5 Sehingga merendam permukiman warga Lahan persawahan Lahan tambak Lahan kebun coklat Serta infrastruktur jalan Dan juga sekolah Agus Nia Hasan Sulur Asisten pemerintahan dan Kesra Mengatakan Dampak dari bencana banjir Terdapat sekolah yang terendam Sehingga tidak memungkinkan Ujian akhir sekolah Dilakukan di sekolah tersebut Olehnya itu dalam kondisi darurat Pemerintah menyiapkan Tempat pelaksanaan ujian Bupati Polewali Mandar Haji Adi Ibrahim Masdar Secara resmi melepas Sebanyak 1.453 jemaah haji Kabupaten Polewali Mandar Di Masjid Agung Syuhada PK Bata Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar Secara resmi melepas 1.453 jemaah haji Kabupaten Polewali Mandar Di Masjid Agung Syuhada PK Bata Kamis 25 Mei 2023 Berdasarkan hasil keputusan Rapat Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Polewali Mandar Pemberangkatan kloter 17 Pada tanggal 4 Juni 2023 Berjumlah 385 orang jemaah Sedangkan pemberangkatan kloter 36 Dan 37 Sebanyak 111 orang Pada kesempatan tersebut Selain berpesan untuk menjaga kesehatan Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar Juga menghimbau kepada para jemaah Agar tetap mengutamakan Dan fokus dalam beribadah Pemirsa Untuk mendorong masyarakat Lebih bijak dalam mengelola sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Menggelar kegiatan launching gerakan Polman Zero Sampah Sebagai upaya yang dilakukan Untuk mendorong masyarakat Lebih bijak dalam mengelola sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Menggelar kegiatan launching gerakan Polman Zero Sampah Jumat 26 Mei 2023 Dalam kegiatan launching gerakan Zero Sampah Juga dilakukan penyerahan 50 unit bak sampah Oleh Bang Sul Selbar Cabang Polewali Mandar Sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Terkait permasalahan kebersihan Bak sampah tersebut akan Didistribusikan Dan disebar ke beberapa wilayah Di Polewali Mandar Bupati Polewali Mandar Haji Adi Ibrahim Masdar Menyambut baik aksi Zero Sampah tersebut Dirinya berharap Dengan adanya gerakan Polman Zero Sampah Masyarakat dapat lebih bijak Dalam mengelola sampah Informasi terakhir pemirsa Bupati Polewali Mandar Haji Adi Ibrahim Masdar Resmi melepas Kontingen Kabupaten Polewali Mandar Pada Pekan Nasional Petani Nelayan Ke-16 Tahun 2023 Di Padang, Sumatera Barat Pada tanggal 8 hingga 9 Juni Bupati Polewali Mandar Lepas secara resmi Kontingen Kabupaten Polewali Mandar Pada Pekan Nasional Petani Nelayan Ke-16 Tahun 2023 Di Padang, Sumatera Barat Pada tanggal 8 hingga 9 Juni Pelepasan tersebut Terlaksana di Aula Pusdiklat Masdar Pasmar, Kelurahan Madate Senin 29 Mei 2023 Penas Petani Nelayan Ke-16 Tahun 2023 Merupakan kegiatan Untuk memotivasi Dan pengembangan petani Nelayan, petani hutan Serta masyarakat pelaku agrobisnis Dalam pembangunan sistem Dan usaha agrobisnis Yang berdaya saing Berkerakyatan Berkelanjutan Melalui kemitraan Yang saling menguntungkan Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar Mengatakan Pertemuan yang berlangsung Di Padang, Sumatera Barat Ini merupakan ajang Pertemuan antar petani Nelayan Dan juga sebagai wadah Belajar mengajar Tukar-menukar informasi Dan berbagi pengalaman Olehnya itu diharapkan Kepada seluruh peserta Apa yang didapatkan Dapat diterapkan Demi peningkatan petani Serta nelayan Di Kabupaten Polewali Mandar Pemirsa Demikianlah informasi Yang kami rangkum Pada Top 5 edisi Mei kali ini Mewakili seluruh Kerabat kerja Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Saya Lesni Ayulestari Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa 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 Sampai jumpa